Yang sering bahaya bagi kita ini kita anggap remeh dengan amal soleh Yang kecil-kecil Sehingga akhirnya kita malu mengamalkan sunnah nabi karena kita anggap terlalu kecil Ini bahaya Kita menganggap amal soleh ini kita cerita tentang amal nih Kita menganggap amal soleh itu kecil Sehingga kita gak berani mengamalkannya Malu Ini penyakit umat akhir zaman yang paling membuat celaka orang akhir zaman Malu beramal soleh Kata nabi Jangan pernah kamu anggap enteng Kamu jangan anggap enteng dengan satu amal yang kecil Walau hanya sekedar memberikan sebuah senyuman kepada saudaramu orang Islam Senyum Jangan anggap enteng Kalau seandainya satu kali senyum pahalanya sebesar biji sawi Kalau satu hari sepuluh ribu kali senyum Berapa banyak pahala Kalau enam puluh tahun Senyum Berapa banyak pahalanya di akhirat Tapi kan kita anggap enteng dengan senyum Sama istri aja gak mau senyum Pulang mukanya udah manyu lah Suamikum Habis itu ambil hape Bini nya dicuekin aja Minum mas Baru situ Aduh kadang-kadang istri ini kasian juga Tapi kadang-kadang istri begitu pula suaminya pulang Assalamualaikum Lam Buatin kopi dek Air panas ada Kopi ada gula ada tinggal Jadi Jadi Kalau aku ambil hape nya itu kerendam di bak Suami pulang setengah mati cari duit di luar Kerja cari nafkah pulang-pulang Assalamualaikum Lam Padahal Kata nabi Min alamati ahlil jannah Tabassam Ciri-ciri ahli sorga itu kemana-mana senyum Jadi di dunia udah keliatan ahli sorga Senyum Ternyata kata nabi ciri-ciri ahli sorga selalu ter Ciri-ciri ahli neraka Udah suntur Di dunia aja udah suntur Sama biniknya Sama anaknya Sama bawahnya Ke masjid pun gitu Merbuat masjid takut Ini orang kok gak pernah senyum Ayo Tersenyum lah Selalu lah tersenyum Mulai-mudahan kita masuk Golongan ahlu 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 jannah Ahli sorga Min ahli jannah Kata nabi lagi Kamu kalau masak makanan yang harum Bau nya Tercium tetangga sebelah Kirim satu piring kecil Walau kitun Walau satu potong Kari kambing yang pasak Kalau sepotong kari kambing itu Sepotong dagingnya Kirim ke tetangga sebelah Kalau gak punya lagi dagingnya Dagingnya rupanya cuman tiga potong Sepotong untuk dia Sepotong untuk istrinya Sepotong untuk anaknya Banyakkan kuahnya Kirim kuahnya ke samping Rumah Berani Ayo ibu-ibu berani gak Ketuk pintu Assalamualaikum Buratna Waalaikumsalam Saya masak kari Oh dari tadi kecium Harumnya buang Pek perut saya melilit Ini saya kasih ya Kuahnya sepiring kecil Berani gak Saya nanya dulu Ayo coba jawab dulu Berani Enggak Berani Berarti kan kita gak yakin Dengan Rasulullah Itulah gunanya belajar Kitab ini Supaya kita itu Jangan merasa Makhlu beramal soleh Karena Allah janji Siapa yang beramal Berbuatan baik Walau sebesar biji sawi Sekarang saya tanya Mana lebih besar Sepiring kuah Atau sebutir biji sawi Kuah Ayo Kuahnya gak berani Apalagi biji sawi Kalau beramal itu Jangan milih-milih Besar atau kecil Apa yang bisa dibuat Buat saja Sebab Allah melihat Amal Walaupun sebesar biji sawi Allah lihat Ya rohu Allah lihat Amal itu Dan Allah ganjari Manja abil hasanati Falahu asru Falahu Mithlu Apa Asru amsariha Asru amsariha Siapa berbuat Satu amal Satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat Inilah memupuk hati itu Agar kita mau taat sama Allah Kamu jangan takut Jangan bimbang Jangan ragu Jangan cemas Kamu itu Rajatnya paling tinggi Gak ada lebih tinggi dari kamu Kalau kamu yakin Beriman sama Allah dan Rasulnya Rasul bilang Jangan anggap enteng dengan amal baik Yang berani sedekah kuah itu cuma orang Minang Saya dulu naik mobil ke Bandung Naik bus Itu 14 hari SMP Libur sekolah Saya bilang sama Umi Saya mau ke Jawa Naik terkebal terbang aja lah Murahnya Merpati Kalau Garuda mahal Merpati kan murah Dari Polonia Berangkat aja Paling 25 ribu Waktu itu Angkos Saya bilang Saya ini anak muda Saya mau jalan-jalan Mau lihat tanah air Atau naik kapal laut Nak 2 hari sampai Lewat lawan sampai Tanjung Priok Enggak Saya mau naik mobil Payah loh nak Jalan belum di asfal Nyebrang kadang-kadang pakai rakit Itulah tantangan Namanya anak muda Dikasih ibu saya Satu keranjang plastik Isinya rendam Krepek singkong Pisang goreng Udah tuh Satu botol Minuman Pakai sumbet Bagabos Disumpet Dulu mana ada orang jual Aku Untuk apa Umi Saya bilang Nanti kamu lapar di jalan nak Mana tahu mobilnya Kecelakaan Ada kecelakaan Macet di jalan Mokok Enggak bisa Nunggu sehari Baru datang mobil Derek Kamu minum Air ada Rendam ini Padang Enggak busuk Sampai Jakarta Saya masak yang Bagus Enggak busuk Jamin Umi Sampai Jakarta Enggak busuk Asal kau makannya Ambil pakai sendok Ini pisang goreng Itu tiga hari Enggak busuk juga Pisang goreng Cuman dia juga keras Kalau saya makan Krepek singkong Sampai Jakarta Sebulan Enggak basi Itu hebatnya Umi Saya tanya Umi kenapa Krepek singkong Enggak basi Saya pulang Enggak pakai tomat Nyambalnya Jadi sambal Enggak pakai tomat Tomat itu Yang bikin basi Nah itulah Berangkat lah Waktu itu kan Zaman susah juga Orang-orang susah Naik bus Itu bawa nasi Dibungkus pakai Daun pisang Dibikin keras Nasinya apa namanya Dibikin padrik Nasinya itu Apa namanya itu Kalau disini itu Timbel Tapi dalamnya Enggak ada apa-apa Nasi putih benar Dibungkusin daun-daun pisang Satu potong Satu potong Dia bawa piring kaleng Penumpang itu bawa piring kaleng Begitu mendarat Berhenti di Restoran Padang Dia letakkan nasinya itu Dia datangi pelayan itu Mas Bang Minta kuah bang Berarti kan gak bisa beli telur Cuman kuah Apa kata pelayan itu Kuah di belakang Satu ember Satu ember Ya Allah Betul-betul Satu ember Saya habis makan kenyang-kenyang Saya kasih duit banyak Sama ibu saya Makan saya pergi ke belakang Bersih-bersih Saya sholat Mana sih Kuah satu ember itu Memang satu ember itu kuah Kelapa itu Santan kelapa Ya enak lah Makan sepuas Saya pakai kuah Jadi sampai Jakarta Seluruh restoran Padang Waktu itu Itu kuah gratis Berarti kan orang Minang Mengamalkan sunnah nabi Walaupun kuah Berarti yang berani Ini cuma orang Minang Kita gak Ibu gak berani Ngetuk sebelahnya Minang berani Itu seember Dan seluruh restoran Minang Dari Medan Sampai ke Jakarta Bayangkan Di Riau Di Minang Di Jambi Di Lampung Di Palembang Semuanya Gratis Tapi dulu Sekarang bayar kuah Orang Padang pun Akhirnya pelit juga Sekarang Jadi kapitalis Minta kuah Kuah bayar Kata-kata Ini yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. kepada kita Apa ini bilang nabi Jangan Jangan kita Kecil Jangan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya